Penyelenggaraan kompetisi memasak Master Safe Indonesia yang diwarnai kekisruhan akibat mengeluarkan Belinda sebagai juara masih terus dibahas di media sosial. Giliran salah satu juri Master Safe Indonesia yang angkat suara terkait kekisruhan tersebut. Arnold Purnomo atau akrab disapa Safe Arnold baru saja mengeluarkan statement yang akhirnya menjadi blunder hingga sasaran amuka netizen di media sosial. Berawal saat Safe Arnold men-spill statement yang diduga sebagai sebuah alasan mengapa Kiki tidak keluar sebagai juara. Sudah baik kita tidak diskualifikasi, sudah cukup sampai di situ, sisanya kita bahas bertiga. Tulis Safe Arnold melalui akun X atau Twitternya dikutip pada Rabu 29 November 2023. Banyak netizen yang menebak-nebak maksud Safe Arnold tersebut. Ada yang beranggapan jika seharusnya Kiki yang diskualifikasi mengapa harus menunggu hingga babak grand final. Selain itu, ada juga netizen yang mengatakan, jika memang terdapat kesalahan fatal yang menyebabkan peserta harus didiskualifikasi, mengapa tidak dilakukan langsung saat awal-awal kompetisi. Momen saat Kiki membantu Belinda memotong daging diakini netizen sebagai penyebab kemungkinan terjadinya diskualifikasi. Kiki mau didiskualifikasi gara-gara bantuin Belinda potong daging. Tulis akun Edvari bintang-bintang. Padahal kemarin kamu udah aman, Cep, sedikit yang salahin. Sekarang ngasih klarifikasi yang banyakan isinya Belinda, jadi ikut diserang juga kan? Tulis akun Edsuk bintang-bintang-bintang. Dengan adanya bola panas yang semakin liar, netizen semakin yakin jika ketiga juri yang ada di Master Safe Indonesia tidak kredibel dan tidak terlihat profesional. Sebelumnya, Safe Arnold tidak langsung menanggapi kekisruan yang terjadi di acara Master Safe Indonesia. Baru beberapa hari setelah acara tersebut selesai, Safe Arnold baru mengucapkan selamat kepada kedua pemenang. Setelah itu, barulah sedikit demi sedikit, Safe Arnold menyinggung seputar acara yang membesarkan namanya itu. Akan tetapi, netizen justru kesal karena penjelasan Safe Arnold terkesan setengah-setengah hingga menimbulkan asumsi yang tidak jelas. Gak usah sok spalspil deh, kalau jatuhnya cuma setengah-setengah, malah memperkeru jadi bola liar. Langsung lagi maksudnya piye sopo kenopo ngono, tulis akun etah bintang-bintang-bintang. Bukan wonang saya sih, RCTI tempat dan waktu dipersilakan, jawab Safe Arnold di cuitan netizen tersebut. Hingga berita ini diturunkan, nama Safe Arnold masih menjadi trending topic di media sosial X atau Twitter. Terima kasih telah menonton!